Intro Halo guys, kembali lagi di channel youtube saya Jadi di video kali ini saya akan membahas Venomous Lizard Atau kadal beracun kadal hijau ini Jadi kadal hijau ini sebenarnya skillnya cukup menarik Skillnya itu bernama Nah ini gak bisa di klik Skillnya itu bernama infection Skill talentnya infection Tipe nya skill pasif Jadi harus ada sesuatu yang men-trigger keluarnya skill ini Jarak serangannya disini tulisannya sangat jauh Tapi sebenarnya gak efek juga Karena saya coba di infantry, ward juga ternyata Jadi bukan serangan jarak jauh Tapi intinya sih semua unit bisa menggunakan ini Jadi mau melee mau range tetap bisa mengaktifkan skill ini Kemudian peluang skill ini keluar sekitar 12% saat legion milikmu terkena serangan normal Jadi kita harus di hit dulu baru bisa men-trigger keluarnya skill infection ini Kemudian lagi memberikan damage setiap detik selama 3 detik Jadi efeknya ini memberikan racun atau poison ke musuh selama 3 detik Dapat terpicu setiap 1 detik Jadi lumayan harusnya sih lumayan sering juga ya Karena delay-nya ini hanya 1 detik Chancenya 12% Delay-nya cuma 1 detik 1 turn aja Jadi harusnya lebih sering keluar sih ini Tipe damage Tipe damage-nya Damage skill peliharaan perang Tipe-nya fisik Jadi kalau unit mage tentunya skill ini bisa aktif Tapi damage-nya mungkin gak bakal sebesar tipe fisik Faktor damage-nya cuma 8 Nah ini 8 karena dia kan tipe-nya racun ya Jadi 8 per detik hitungannya Ditentukan oleh kelincahan atau agility Kemudian skill yang bisa di-comboin dengan infection ini Ini pastinya ada tulisan infection juga Kita coba cari dulu Infection Mana nih? Kok gak ada ya? Oh ini forceful infection Efeknya itu memberikan Damage yang diberikan oleh infection naik sekitar 2,9 Ditentukan oleh kekuatan Jadi kita harus mempunyai atribut kekuatan yang cukup Tinggi juga nih Biar damage dari infection kita bisa naik Ya kan? Dari forceful infection Kemudian lagi skill berikutnya yang bisa di-comboin Namanya ini Super infection Jadi dia ada 3 skill ya Yang saling Yang saling apa ya? Yang saling berhubungan Infection, super infection dengan forceful infection Disini peluang pemicuan infection naik Sekitar 0,4 Ditentukan oleh luck Ya kan? Jadi ada kelincahan luck dengan kekuatan Ya kan? Kekuatan kan yang dibutuhi nih? Forceful Atau saya salah Oh ya forceful Ditentukan oleh kekuatan Jadi Atribut yang kalian fokusin di Venomous Lizard ini Pastinya Yang pertama kelincahan dulu Karena skill talentnya kan dari kelincahan Kemudian dari kekuatan Dari strength Dan juga terakhir dari luck Nah ini kebetulan Venomous Lizard saya Kualitasnya legendary Atributnya Kekuatan grade S Kelincahan grade A Dan luck grade A juga Sebenarnya Mau dibilang bagus Ya lumayan sih Nggak jelek Nggak bagus juga Kecuali semua Yang diminta tadi Kelincahan Kekuatan dengan lucknya ini Grade A Wah ini Bagus banget Cuma sayangnya Skill dari talentnya Skill infectionnya ini Skill infectionnya ini Cuma bintang 0 Atau nggak ada bintangnya Kalau bintang 1 sih Lumayan di magnya Ya kan? Jadi tadi ada 3 skill ya Yang saling berhubungan Kemudian skill Tambahannya lagi Mungkin kalian bisa Combo-in dengan Skill tipe fisik Ya kan? Jadi mungkin Kalian bisa Kita coba lihat Disini aja Kita bisa Combo-in dengan Tipe fisik Ya mungkin Dari mic Attack fisiknya naik Ya kan? Kekuatan Kemudian Ya kalau sihir Nggak bisa Kemudian dari Mana ya? Tadi ada 1 skill lagi sih Harusnya Oh bukan ya Oke jadi dari Yang tadi ini Manic Mike Kemudian kalian bisa Pakai First attack juga Ya kan? Ini first attacknya kan Kebetulan tipe fisik Jadi kalian bisa Combo-in First attack Otomatis Setelah dari first attack Kalian ambil lagi Super first attack Ya kan? Biar lebih kuat Dari skill first attacknya Nah mungkin Itu aja Yang bisa kalian Tambahin Ya kalau Skill rate ini Yang nggak terlalu penting Karena memang Dimatch dari poison itu Nggak besar Jadi rugi juga Kalau kalian ambil Slot tentang Critical Ya kan? Mending kalian mungkin Ambil Darah mungkin ya Penambahan darah Nah memulihkan Nah ini bisa juga Karena kebetulan Lucknya Skill ini kan Ditentukan oleh luck Jadi kalian bisa Combo-in Kalian juga bisa Ambil yang ini Lucknya Ini udah 8 Di total skillnya Ya kan? Selain itu Kalian skip aja Jadi Skillnya hampir Hijau semua ya ini Nah itu Untuk skillnya Atau combo-nya Kemudian hero-nya Hero apa yang paling bagus Nah ini menurut saya aja Karena Si Venomous Lizard ini Dia ke trigger Pada saat Di hit Ya kan? Jadi bukan menghit Tapi dia harus di hit Otomatis Hero-hero yang bisa dikatakan Cukup tebal Ya kan? Jadi pastinya Infantry yang paling cocok Dengan Venomous Lizard ini Walaupun hampir semua hero cocok Tapi Yang paling bagus Menurut saya Pastinya Infantry Ya kan? Jadi kalau Kalian lihat Disini saya udah Hit Darkling tadi Ya kan? Darkling Nah kita lihat Dia ke trigger Pada saat Kapan nih? Kita lihat Apakah ada tulisan racun Nggak ada Nggak ada Oh nah ini Di turn ke 6 Udah keluar skillnya Jadi hero kalian Belum sempat Keluarin skill nih Ya kan? Hero saya belum Keluarin skill Tapi si Venomous Lizardnya Udah keluarin skill Bentar Di turn ke 6 Ya kan? Ini kan Turn ke 9 Baru Hero saya keluarin skill Ya kan? Ada tulisannya Turn ke 6 Oh bukan Ini Turn ke 6 Nika Mentrigger Atau dipicu Infaction nih Ya kan? Udah keluar Jadi Darklingnya Menerima efek poison Selama 3 detik Efek akan aktif Di putaran berikutnya Kita coba lihat Kehilangan 27 Extra unit Akibat efek poison Dari Nika Nah ini lumayan sih 3 turn Kena Ini lagi Kemudian Kita coba lihat lagi Apakah ada Efek Venomous Lizardnya lagi Garwood Wow Kekuatan perkasa Nika Mana lagi nih Kalian Cuma sekali aja ya Padahal tulisannya 1 detik Harusnya lebih sering keluar sih Cuma mungkin Gak ke trigger ya Gak hoki juga Berarti Nah ini efek Oh efek Riposte Resistensi Cuma sekali aja ya Mungkin Efek resistance Ya cuma sekali aja sih Ini Tapi ya gak apa-apa Ya kan? Karena memang skill ini kan Harus ke trigger Dari serangan normal dulu Nah ini Keluar lagi nih Infection Ya kan? Lumayan Keluar lagi Ya jadi Intinya sih Yang paling cocok Dengan skill Infection Atau Venomous Lizard Pastinya unit Yang bisa bertahan lama Di medan pertempuran Kalau kalian pakai Venomous Lizard Di Mage Ya kalian Kapan ke triggernya Karena kan Mage Memang jaga jarak Siapa juga yang main Mage Untuk di hit Ya kan? Beda dengan Infantry Memang dia harus maju Paling depan Biar di hit Ya kan? Venomous Lizard Ini salah satu Path yang cocok juga Dengan Infantry Selain dari Duo Beruang Ya kan? Jadi kalau kalian Gak punya Duo Beruang Kalian bisa pakai Venomous Lizard Ini Oke Kemudian lagi Kemudian kita Lihat apa lagi ya Nah ini Mungkin Alwin gak cocok Hero Mage Mungkin kalian bisa Kombo-in dengan Archer juga Cuma Archer Yang di Guanwin Kalian harus Tunggu di hit dulu Jadi resikonya Cukup besar juga Ya kan? Ini ada Racunnya juga Jadi mungkin Untuk Venomous Lizard Cukup sampai disini Ya pada intinya sih Venomous Lizard Sangat cocok Dengan Unit Infantry Atau Hero Infantry Oke guys Thank you Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye